Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Untuk tanggal 10 Mei 2024 Sebelumnya kita berdoa Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan Allah Bapak yang di sorga dalam Yesus Kristus Yang memberikan kesehatan dan memberikan nafas kehidupan dalam hidup kami Dari bangun kami dari tempat tidur kami di pagi hari ini Bapak yang baik kami sebelum beraktivitas Kami mau supaya mendengarkan firman Tuhan Menjadi penuntun hidup kami Menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami Kiranya Tuhan menyertai dan kuasamu Yang menuntun kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan Pada renungan pagi hari ini Kemimuliakan namamu Dalam nama Yesus Kristus Amin Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Pagi hari ini kita akan merenungkan nafas firman Tuhan Dari Daniel pasal 2 ayat 44 Demikian firman Tuhan Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan Dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Firman Tuhan yang menjadi renungan kita Yang sudah pernah juga kami sampaikan sebelumnya dari Daniel pasal 2 ini Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 49 Ada beberapa yang harus kita pengelompokkan Ayat 1 sampai dengan ayat 13 Dimana Nebuchadnezzar memberitahukan kepada para orang-orang yang pintar Atau orang yang berilmu tentang bagaimana menyingkap mimpi Nebuchadnezzar tersebut Tetapi satu orang pun di dunia ini tidak bisa menyingkapkan mimpinya Bahkan akan diancam, dipenggal, hukuman mati Bahkan tempat tinggal mereka akan diremukan hingga puing-puing Ayat 1 sampai dengan 13 ini adalah suatu mimpi maut Yang menjadi kepada orang-orang yang berilmu Termasuk juga kepada Daniel dan kawan-kawannya Ayat 14 sampai dengan ayat 23 Dimana Daniel yang adalah orang yang dipilih Tuhan Untuk meminta memohon hikmat dari Tuhan Sehingga dia memohon kepada Tuhan beserta teman-temannya Yaitu Hanaya, Misail dan Azaria Untuk berdoa kepada Tuhan Mereka berdoa dan memohon untuk diberi hikmat Dalam menyikap mimpi Nebuchadnezzar Sehingga mereka tidak menjadi dapat hukuman mati Dari ayat yang berikut yaitu ayat 24 sampai dengan ayat 45 Dimana Daniel memberitahu menyingkap mimpi Nebuchadnezzar Bahkan Nebuchadnezzar takjub dan rasa takut Akan kepada pemaparan mimpi yang disebutkan oleh Daniel tersebut Sehingga dia takjub Dan ayat 46 sampai dengan 49 Itulah dimana Raja Nebuchadnezzar Mengakui dari mulutnya bahwa Makna daripada mimpi itu sudah dijelaskan oleh Daniel Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Kalau kita baca dari renungan Natspirman Tuhan di pagi hari ini Adalah bagian daripada makna yang dijelaskan oleh Daniel Kepada Raja Nebuchadnezzar Tentang bagaimana Allah yang disembah oleh Daniel itu Mampu mengatasi segala Allah lain Allah yang ilah-ilah lain Dan bahkan mampu menguasai segala Raja-Raja Dan bahkan lebih lagi bisa menyingkapkan mimpi Raja Nebuchadnezzar Ketika Daniel memaparkan dengan hikmat Tuhan Tentang mimpi Raja Nebuchadnezzar Maka Nebuchadnezzar merasa takut dan takjub terhadap penjelasan tersebut Dan di pada ayat ini Ini menjelaskan bagaimana Masa yang akan datang Yang menunjuk kepada awal kerajaan Nebuchadnezzar Sampai dengan kerajaan Allah yang akan datang Semuanya akan tunduk kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Mungkin kita bertanya kepada firman Tuhan Yang sedang kita baca dari ayat 1-49 Mengapa Nebuchadnezzar tidak mampu Menceritakan tentang mimpinya Bahkan memaknai mimpinya Karena pada ketika itu Kalau dari firman Tuhan Kita melihat bahwa Tuhan sendiri berbicara lewat mimpi Kepada Nebuchadnezzar Tetapi Nebuchadnezzar adalah orang yang gelap Orang yang dimana dia adalah Sangat tidak percaya kepada Tuhan Bagaimana seorang yang bisa Menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan itu Kalau dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan Hanya orang yang teranglah Yang mampu menceritakan Dan menyingkapkan Tentang kebenaran firman Tuhan tersebut Inilah salah satu yang kita lihat Dari firman Tuhan Bahwa hanya Daniel yang mampu menyingkapkan Tentang bagaimana mimpinya Nebuchadnezzar dengan melalui Memohon kepada Tuhan Yaitu doa yang diberikan kepada Pada saat itu Bapak yang mau terkasih Mungkin kita juga akan berpikir Bagaimana Hikmat Tuhan itu kepada kita setiap orang Tentu kita harus bertanya kepada Tuhan dan kita harus berdoa kepada Tuhan Apapun yang kita hadapi Dalam perjalanan hidup kita Supaya kita diberi hikmat Kita harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan Karena di dalam Daniel 2 ayat 20 dikatakan Bahwa Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan Bahwa hikmat yang dimiliki oleh Daniel Adalah bersumber dari Allah Itulah yang menguatkan mereka Sehingga di dalam Menyingkapkan Mimpi Nibukadnezzar Mampu diceritakan dengan baik Yang kedua kita melihat Bagaimana Bahwa kuasa tentang dunia ini Akan berakhir kalau Tuhan yang mengkehendaki Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Berakhir semua kerajaan Dan Tuhan kerajaan Allah akan Datang ke dunia ini Itulah sesuatu makna yang diberikan Dalam firman Tuhan Dan yang kita lihat dari firman Tuhan Pada pagi hari ini Yang perlu kita renungkan adalah Tim doa Bagaimana Daniel itu Membentuk tim doa Ketika dia berdoa Bersama dengan Hanaya, Misail, dan Azaria Dia memohon kepada Tuhan Untuk menerima Kekuatan hikmat dari Tuhan Untuk menyikapkan Mimpi dari Nebuchadnezzar Sehingga Nebuchadnezzar takut dan takjub Akan kebesaran Allah Daniel tersebut Itulah makanya kita juga selalu Mengakukan tim doa Untuk mendoakan segala sesuatu Pergumulan kita Baik dalam Persekutuan Baik dalam gereja Baik dalam Pertemuan kita Keluarga dan Kumpulan kita Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana kita menerima hikmat itu Hikmat dari Dan kekuatan dari Tuhan Kita hanya bisa Temukan ketika kita Menyembah Tuhan Dan kita tetap berdoa Di dalam kebenaran firman Tuhan Karena Apabila kita sudah di dalam terang Hidup terang dalam Tuhan Maka kita akan bisa Menerima apa yang Tuhan kehendaki Dalam hidup kita Dan masalah kita Dalam problem hidup kita Kita akan menerima Kekuatan dari Tuhan Dan yang terakhir Bahwa kita akan tetap Dikuatkan oleh Tuhan Karena hidup kita di dunia ini Adalah hidup hanya untuk sementara Tidak ada yang perlu kita Berikan sesuatu yang Kita Apresiasi Kalau Tuhan Yang memberikan Baru kita dapat melaksanakannya Karena di dalam dunia ini Kita hanya Hanya menumpang Dalam kita perjalanan ini Oleh karena itu Dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 1 Seperti dikatakan Karena kami tahu Bahwa jika kemat tempat Kediaman kita di bumi ini Dibongkar Allah telah menyediakan Suatu tempat kediaman Di sorga bagi kita Suatu tempat kediaman Yang kekal Yang tidak dibuat Oleh tangan manusia Bapak Ibu Terkasih Inilah dasar kita Untuk mengakui Bahwa Tuhan kita itu Adalah Dimana kerajaan Untuk hidup selama-lamanya Di sorga Dan kita meyakini Melakukan apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kehendaki Supaya kita tetap Ikut dan tunduk kepada Firman Tuhan Sehingga berkat Tuhan Akan tetap Mengalir Dan kita akan bersyukuri Berkat Tuhan Dalam hidup kita Hingga Maranata Shalom Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Karena pagi hari ini Kami telah menerima Firmanmu Dalam perjalanan hidup kami Kami tetap meyakini Bahwa kuasa tuntunan rohmu Yang menuntun kami Anak-anakmu Putrimu Supaya tetap Yakin dan percaya Hikmat dan kekuatan Dari Tuhan Yang menjadi Menunjukkan jalan Bagi kami Dan setiap pergumulan kami Bapak di pagi hari ini Kami mohon kepadamu Untuk semua keluarga Yang mendengarkan Firmanmu di pagi hari ini Ajar dan kuatkan kami Supaya kami tetap setia Mengikuti firmanmu Berkati kami Baik anak-anak kami Yang sedang sekolah Baik Bekerja Dan Mencari Hidup yang layak Bagi kami Seturut dengan kehendakmu Begitu juga kami Sebagai orang Tuhan Kau berkati Tuhan Setiap usaha dan pekerjaan kami Sehingga Menerima berkat Dari Tuhan Bahkan kami tetap Mendoakan Saudara-saudari kami Yang sedang bergumul Dalam penyakit Engkau lah Memberikan kekuatan Melalui berkat Yang kau berikan Melalui obat Dan para medis Sehingga mereka Kau pulihkan Terima kasih Bapak Di pagi hari ini Supaya kami Tetap setia Semangat Untuk melakukan Aktivitas kami Beserta dengan Kekuatan dan Kemurahan Tuhan Terima kasih Bapak Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Kami bersyukur Dan berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih